Intro Disiarkan langsung dari Grand Studio Metro TV Inilah opsi, opini dua sisi Berbeda pandangan tanpa saling menyalahkan Dan dipandu oleh Afyani Malik Ya, selamat malam para narasumber, para hadirin studio dan juga Anda Pemirsa di rumah, usulan KPU yang menceratkan ex-Napi koruptor Tidak boleh menjadi caleg, masih menuai polemik dan juga kontroversi Di satu sisi, caleg harus berintegritas dan bukan mantan koruptor Sementara di sisi lainnya, peraturan KPU tidak boleh juga bertentangan dengan konstitusi Bahkan hak asasi Bagaimana karir politik ex-Napi koruptor yang ingin menjadi calon legislator Apa yang harus dijahulukan antara hak politik atau etika politik itu sendiri Inilah opsi pada malam hari ini, ex-koruptor nyalon hak versus etika politik Semua orang gelisah ketika pemilihan kepala daerah kemarin Banyak calon-calon yang kemudian terlibat kasus korupsi Saya kira bagus idenya, tetapi itu bukan urusan KPU Itu urusan pembentuk undang-undang pemerintah dan BPN Dan Pemirsa untuk membahas yang sudah hadir Menteri Dalam Negeri Cahio Kumolo Ketua Komisi 2 DPR RI Zainuddin Amali Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman Hakim Agung Artijo Alkostar Pak Artijo Selamat Malam Dan Wakil Tua KPK Saud Citu Morang Pak Saud Selamat Malam Budayawan Mohamad Sobari Selamat Malam Tapi misalnya untuk para pemirsa di rumah Anda bisa berpartisipasi mengkomentari topik opsi pada malam hari ini Dengan cara mengunduh aplikasi Mextro X10 di smartphone Anda saat ini juga Baik langsung kita akan buka diskusi kita pada malam hari ini Soal ex-koruptor maju lagi, nyalek lagi Ini soal hak atau etika politik yang harus diahudulukan Saya akan langsung tanya kepada Ketua KPU Mas Arief, jadi bagaimana ini polemiknya dengan Pak Zainuddin di Komisi 2 Sudah ada kata sepakatnya atau bagaimana? Sudah, sudah sepakat semua Dalam beberapa kali pembahasan Sebenarnya ini kan bukan sekali dibahas ya Dalam beberapa kali pembahasan Ketika KPU menyampaikan usulan ini Semua sepakat Bahwa korupsi itu adalah musuh bersama Persoalan bersama Dan semua harus diselesaikan bersama-sama Kalau sepakat kenapa kemarin sempat heboh Ada kontroversi bilang bahwa Jangan menabrak undang-undang dari Komisi 2 Yang tidak sepakat itu kan soal menempatkan aturan itu di mana Tetapi bahwa semangatnya semua setuju Ini menjadi persoalan bangsa Persoalan besar Persoalan serius Dan kita harus tanggulangi bersama Nah kenapa kemudian KPU Berpikir bahwa Membuat rombosan ini Diatur di dalam PKPU Pertama Kita punya tiga jenis pemilu Ada pemilihan lokal Pemilihan gubernur, bupati, wali kota Ada pemilu legislatif Pemilih anggota DPD, anggota DPR DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota Dan ada pemilu presiden Lalu KPU melihat Di pemilihan kepala daerah Di situ diatur Di dalam undang-undang pemilihan kepala daerah Mantan Narapidana Bandar narkoba Dan kejahatan seksual terhadap anak Itu gak boleh nyalon lagi Ada putusan MK Mantan NAPI itu Boleh nyalon lagi Asal dia declare Tetapi khusus untuk bandar narkoba Dan kejahatan seksual anak Tidak boleh Di pemilu presiden Itu ada salah satu syarat Tidak pernah melakukan Tindak pidana korupsi Nah di pemilu legislatif Ini kok gak ada Jadi yang bandar narkoba bagaimana Kalau mau nyalek di Legislatif Boleh-boleh aja Pelaku kejahatan seksual anak Ya boleh-boleh saja Pelaku tindak pidana korupsi Boleh-boleh juga Asal itu tadi Sudah selesai menjalani pidananya Dan kemudian memberi pengakuan Nah KPU kemudian melihat Ini tidak Elected official Jadi pejabat yang dipilih Ini Mestinya bisa dipilih Dengan syarat-syarat yang kurang lebih sama Dan semangat ini kan Ada di semua pihak Nah maka KPU Karena memasukkan dalam undang-undang itu Bukan otoritasnya KPU Memasukkan undang-undang itu Ada pada pemerintah dan DPR Maka KPU mengusulkan itu Dimasukkan dalam peraturan KPU Ada beberapa fakta yang memang Hal-hal yang sebelumnya Tidak diatur dalam undang-undang Itu diatur dalam peraturan KPU Tapi kemudian ketika undang-undang direvisi Maka beberapa yang diatur Di dalam peraturan KPU Itu kemudian diadopsi Dimasukkan dalam undang-undang Gitu kan Nah berdasarkan fakta-fakta itu Maka kemudian KPU mengusulkan Kalau begitu Dua hal yang sudah diatur Di undang-undang pilkada Bandar narkoba dan pelaku Kejahatan seksual terhadap anak Dan larangan pelaku tindak pidana korupsi Di pemilu presiden dan wakil presiden Maka kita masukkan untuk diatur Di dalam peraturan KPU Calon anggota legislatif Nah sebetulnya ada dua jenis PKPU disini yang diatur Calon anggota DPD dan calon anggota DPR dan DPRD Untuk calon anggota DPD Sebetulnya kita sudah membuat PKPU-nya Dan itu sudah jadi dan memasukkan klausul itu Dan tidak ada perdebatan Tidak ada pertentangan Yang ini apa nih jadinya? Nah yang ini PKPU pencalonan anggota DPR Dan DPRD Provinsi Kabupaten Kota Nah semua kemudian berdebat Tapi semua setuju dengan Maksud dan niat Tujuhannya Termasuk pemerintah Pak Cahyo ini juga Sudah ikut dengan PKPU Ya saya kira pemerintah mendukung ya Karena dalam upaya untuk Membangun sebuah sistem Penelenggara pemerintah dan negara Yang bersih dan berbibawa Ini kan sebuah opsi yang cukup panjang Dimana di satu sisi Pemerintah dan DPR Menyusun undang-undang KPU menerapkan penjabaran undang-undang Dengan PKPU Yang tidak boleh menyimpang dari undang-undang Tetapi Keputusan MK memberikan Kesempatan Keputusan kepada KPU untuk Mandiri Nah dari sisi etika Untuk Kemasrahatan masyarakat Bangsa dan negara yang lebih luas Saya kira Opsi itu yang ditawarkan Walaupun dalam soal Berdebat kita wajar debat Karena opsi politik Itu ada dua ya Lewat undang-undang Atau lewat keputusan pengadilan Yang memutuskan Mengenai hak politik Nah tetapi dalam upaya untuk Mewujudkan tadi yang saya sampaikan Bahwa Pemerintah juga Risau ya Dengan sebuah proses pilkada misalnya Seorang calon pilkada Ditangkap OTT oleh KPK Ditahan Di proses pilkada Menang mutlak Dalam pilkada Ada yang bahkan dilantik kan Dan dilantik Sampai menunggu Keputusan hukum tetap Ada tiga atau empat daerah Ada yang dilantik Di LP juga Ini kan Kami juga risau Maka kami kemarin Liling dengan Pak Saud Di semua provinsi Memberi pencerahan Kepada semua Pasangan calon Sampai kecalek juga nantinya Masalah LHKBN Untuk faktor Kejujuran Untuk jangan berKKM Dan sebagainya Jadi saya Saya kira Pemerintah menghormati ya Berbagai pendapat Masukan Baik dari semua pihak Dari DPR Dari semua fraksi Merespon positif Dinamika masyarakat Yang berkembang Termasuk komitmen Untuk pemberantasan korupsi Korupsi dari KPK Dan sebagainya Ya sudah Hari Kalau memang Jadi komitmen Komitmen bersama Saya kira begitu Oke Yang mau tanya Bapak Irman dulu Bapak Irman Kita tahu sih Kalau ini KPU KPU Pemerintah Komisi 2 Sudah Kemudian setuju Tapi ada argumentasinya Hak asasi Bahwa kan Mereka seharusnya Juga bisa nyalon Ketika sudah Menyelesaikan Masa hukuman Yang dijatuhkan Atau bahkan Menjalani Hukuman pencabutan Hak politik Di sekian tahun Jadi gak usah Cara konstitusi Gak usah Membandingkan Kalau KPU Dan pemerintah Setuju Berarti tidak ada Masalah Residen Dan DPR Masih bermasalah Juga Banyak Ada potensi Masalah Tetap Inkonstitusional Kalau memang Itu inkonstitusional Jadi tidak usah Di hubungi Oh pemerintah KPU Sudah setuju Gak bisa begitu Jadi kalau bicara Semangat pemberantasan Korupsi Tentara juga punya Semangat pemberantasan Korupsi Mau Tentara masuk Mengeksekusi Itu napi-napi Koruptor Seperti ala cebongan Sana Dengan semangat Pemberantasan Kita eksekusi Aja seperti itu Kan tidak bisa Seperti itu Artinya bahwa Tidak semua Lembaga negara itu Punya otoritas Untuk melaksanakan Semangat yang ada Di kepalanya Semangat pribadinya Dia tidak bisa Itulah namanya Konstitusi Karena kita atur Ini KPU Otoritasnya ini KPK Otoritasnya ini Polisi Otoritasnya ini Dan seterusnya Kalau dia melaksanakan Keunangan yang bukan Otoritasnya Maka itu sama dengan Main hatim sendiri Namanya Dan itu yang diharamkan Oleh konstitusi Meski itu Lembaga negara Yang paling sah Untuk mengatakan Punya legitimasi Untuk memberantasan Kejahatan Itu Polri Sebenarnya Kalau dia mau pakai Cara-caranya sendiri Untuk memberantas kerjatan Dia buat di peraturan Kapolri Bisa Kalau dia mau Tapi kan kita marah Semua menentang Polri Kalau dia melakukan itu Yang bukan Otoritasnya Kita ingatkan dia Dalam undang-undang Pembentukan peraturan Perundang-undangan Yang bukan Keunangan Jangan lakukan Sebab apa Membatasi hak-hak Warga negara Itu hanya Boleh kekuasaan Yang dipilih oleh Rakyat dan Presiden Itu pasal 28J Undang-undang dasar Ada pembatasan Hak warga negara Di sini Di putusan ini Ya ada Kan udah jelas tadi Yang dibicarakan Terus Mbak Afi Berarti ada potensi Judisia review nanti Jangan bicara Judisia review dulu Itu urusan lawyer Itu Judisia review Itu urusan negara Kita bicara ini Masa setiap persoalan Judisia review aja Yang gak bisa begitu Oke baik Kita harus jaga Ada salah satu nama Yang juga paling ditakutkan Oleh para koruptor Yaitu Artijo Alkostar Maka bertanggapan dari Partijo Usai yang satu ini Tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!